Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel Laisen Go Jogja Nah pada sore hari ini kita akan sharing-sharing ya teman-teman Jadi sharing-sharing tentang berapa sih pompa yang kami gunakan untuk kolam diameter 3 ya teman-teman Jadinya untuk kapasitas kolam untuk pompa yang saya gunakan sebenarnya sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya ya teman-teman Tapi ternyata banyak juga yang masih bertanya di kolom komentar yaitu Berapa sih pompa yang saya gunakan dengan jumlah ikan berapa atau populasi berapa untuk kolam diameter 3, diameter 2 ya Seperti itu teman-teman Oke ya jadi untuk mengetahui berapa pompa yang kita butuhkan untuk Sirkulasi di kolam terpal ya khususnya teman-teman Jadi kita perlu tahu yang namanya volume ya teman-teman atau isi dari kolam tersebut Jadi kalau diameter 1 itu misalnya dengan kapasitas sekitar 700an liter ya teman-teman Jadinya mungkin kalau untuk di 1 itu cuma memuduhkan pompa 2000 aja cukup ya teman-teman 2000 sudah 2 kali putaran 1 jamnya Ya seperti itu Kalau untuk diameter 2 atau yang pernah saya bahas itu di sebelah sana kolam KC ya teman-teman Itu diameter 2 itu kapasitasnya sekitar 3 meter kubik ya teman-teman Atau bisa dengan pompa 7000 liter itu bisa 2 kali putaran itu lebih bagus lagi Oke kemudian untuk diameter 3 ini di kolam saya ini depan saya ini yang isinya lumayan jumbo-jumbo ya teman-teman Ini ada sekitar 12-13 ekoran ya ini ukurannya sudah di atas 50 cm semua Ya ini kapasitas kolam ini adalah 7000 liter ya teman-teman 7000 liter itu membutuhkan pompa sekitar 14 ribuan ya untuk 2 kali putaran Itu standarnya ya teman-teman standarnya seperti itu Tapi di kolam saya ini saya cukup menggunakan 5800 ya sunsun 5800 Tapi dengan pompa yang kecil itu bisa alhamdulillahnya bisa sirkulasi dengan baik ya teman-teman Jadi karena di tempat saya ini tidak hanya ditunggu dengan pompa Dikung dengan aerasi yang lumayan kencang ya disana saya pakai LP100 Coba kita kesana ya teman-teman Ya LP100 untuk kolam D3 itu cocok ya teman-teman Jadi aerasinya cukup lumayan geras ya cukup besar ini Ya ini kalau dengan ikan yang jumbo-jumbo itu jelas membutuhkan yang namanya aerator ya teman-teman gitu Jadi kalau misalnya teman-teman mau kiping atau mau pelihara ikan sampai di ukuran jumbo Itu syaratnya tetap harus pakai aerator ya yang pertama jelas genetik Genetiknya harus bagus kemudian harus ada aerator ini teman-teman Nah kebetulan di tempat saya ini memakai aerator LP100 ya LP100 ini ya LP100 untuk 1 kolam Ya sebenarnya ini tuh gedean ya teman-teman atau terlalu besar tapi ya enggak masalah Kan lebih besar lebih baik Ini dengan wattnya ini 100 watt ya teman-teman ini Nah ini 100 watt Ya LP100 Ya kemudian ada Ini ACDC Ya ACD130 Ya di sini ACDC ini sangat penting ya teman-teman sudah saya bahas di video saya sebelumnya Ya ACDC ini Ini tidak kena ya teman-teman Ya belum saya pasang ini Ya di sini Ya ini untuk mengairi Atau mengairasi ini teman-teman Nah ini 1 2 Kemudian kolam 3 Kemudian kolam yang ada di belakang sana Oke Nah ini Saya pakai pipa ya teman-teman ini Pipa Ya saya pendem ke tanah Lalu sini Kemudian naik Sini kemudian masuk ke Ke aerator Nah ini yang ke kolam sebelah sana Ini masuk sini Kalau ini sendiri ya teman-teman Ini sendiri Ya seperti itu Kolamnya sudah Sudah Seperti ini teman-teman Berkarat teman-teman Karena Kelemahan Dari kolam Diisi full Nah full ya teman-teman Kalau pas makan jelas airnya Keluar Nah di sini membuat saya ini menjadi karat ya teman-teman Tapi tidak masalah Selagi tidak kena panas Tidak kena hujan Itu masih Masih aman Jadi saya juga tidak pernah Memberikan Garam Ke kolam Ya sehingga air ini masih aman ya teman-teman Untuk besi Ya seperti itu Kembali ke pompa ya teman-teman Jadi saya cukup Pakai pompa 5800 Ya sebenarnya tidak cukup ya teman-teman Tapi ya gimana lagi Biar irit aja Ya semua pompa Semua Yang ada di sini Ya Ini pakai ini juga Pakai 5800 teman-teman Ini sudah lumayan Ya sudah cukup Ya ini 5800 Ini 5800 Tapi Sekali lagi Saya selalu berpesan Untuk teman-teman Bahwa Jangan lupa Dripping ya teman-teman Dripping itu sangat Sangat penting Ya seperti ini Dripping Kecil gak masalah teman-teman Tapi selalu Ya selalu mengalir setiap 24 jam Ya seperti itu Ini Kolam ini saya pakai dripping Ya dengan Aerasi yang besar Dengan tebar Lumayan padat Ini dari ukur Ada yang dari telur ya teman-teman Saya tunjukkan Ya ini Soragoi ini Ini dari telur Ya dari telur di sini Ya tidak pindah-pindah ya teman-teman Ini yang hitam ini Black diamond Juga dari telur Di sini Sekarang juga 60an lebih ya teman-teman Ini juga Ini Ya Ada sekitar berapa ekor Ini untuk calon pejantan ya Teman-teman Ini Kebetulan yang Soragoi-Soragoi ini Belum pernah Saya jadikan pejantan Nah ini Gendrinnya super Ya Yang di sana juga Ini Ya kemudian Karasi ini dari 30an atau 40an senti Belum sampai teman-teman 32 senti kayaknya Nah ini Nah di sini sudah 60an mungkin ya Itu Nah ini Tanco ini jadi 20 senti Ya di sini Ya Jadi pokoknya Kalau Ikannya teman-teman Pengen jumbo Ya itu pilihlah yang Bakat jumbo ya teman-teman Jadi Bakat jumbo Sudah dapat Ya Kemudian kedua Fasilitas Ya kemudian Fasilitas itu ya Termasuk pompa Termasuk aerasi ini Teman-teman Ya kemudian ketiga Berupakan yang Bagus ya teman-teman Jadi Nanti hasilnya Pasti juga Mengikuti yang bagus Oke Kalau ini Ini airnya hijau ya Teman-teman Bukan karena Pompanya kecil Ya karena Saya kemarin Saya tebar EM4 ya teman-teman EM4 Ya jadinya Kolamnya hijau Nah ini Untuk persiapan Pemindahan Budaya ini Teman-teman Budaya yang Waktu itu Kita review Nah ini juga Ini airasi Airasi Nah ini juga CDC teman-teman Ya Ini Saya juga Dripping Ini di sini Di sini ya Ini air kecil Kemudian sini Ini saya Waterching Waterching Tapi Secara perlahan Oke Kita coba Masih makan Teman-teman Ini yang mungkin Insya Allah Ini hari Hari Minggu Besok Sabtu Minggu Ya teman-teman Nanti kita coba Seleksi bareng-bareng Ya Oke Ini yang hitaman Soa Oke ya teman-teman Sepertinya itu dulu Video kali ini Ya kita Sambung di Video selanjutnya Mungkin tentang Nanti seleksi itu Nanti kita hari Minggu Atau hari Sabtu Minggu Kita seleksi Ya atau kita akan Membahas ini ya Teman-teman Alhamdulillah kemarin SNK Yogyakarta Mendapat Juara 1 ya Teman-teman Tenang keeping Contestnya Ya insya Allah Kita nanti akan Bahas Kita angkat Ya Ya walaupun bukan Tidak Grand Champion Tapi Yang penting Ada hasilnya ya Teman-teman Jadi Sharing-sharing Yang saya bagikan Kemarin Ke teman-teman Itu bisa Mungkin menjadi referensi Untuk teman-teman Semuanya Oke Itu saja teman-teman Banyak salahnya Saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax